Kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah TPA Jalupang, Kabupaten Karawang, masih belum bisa dipadamkan. Kepulauan Asap Putih masih terus membumbung dan menyebabkan aktivitas warga sekitar terganggu. Warga pun menderita mata pedi serta gangguan pernafasan. Kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah TPA Jalupang, di desa Wanci Mekar, kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, hingga Senin belum bisa dipadamkan. Api yang masih menyala di bagian dalam gunungan sampah mengakibatkan kepulauan asap tebal berwarna putih. Akibat kencangnya hembusan angin, asap putih kebakaran pun menyebar ke permukiman warga. Akibatnya, aktivitas warga pun terganggu. Kemarin waktu jalan pakai motor ya, perih aja mata, tidak asap. Perih? Itu masuk-masuk ke rumah-rumah warga asapnya? Enggak, kalau masuk ke rumah enggak, cuma di luar aja. Memang berdampak sama warga ya, Buya. Perih aja kalau kena asap itu, Buya. Untuk membantu meringankan warga yang terdampak asap kebakaran, Polres Karawang dan Polsai Kota Baru membagikan masker kepada warga. Setidaknya ada tiga desa yang terdampak kabut asap akibat kebakaran TPH Jalupang. Desa yang merasakan dampak paling parah adalah desa Wanci Mekar. Pemerintah Kecamatan Kota Baru juga mendirikan posko pengaduan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Tariana, Kabupaten Karawang